Bawaslu, Jawa Barat, mayeng ngalakonan prak-prakan distribusi logistik pemilu 2018. Tapi kakiwari, sajumlahin kabutuh logistik masih kurang, baluk karya anura ruksak. Kukituna pihak na ngadong soka PU Republik Indonesia, sa gencang na ngalengkepan etal logistik lantaran prak-prakan pemilu bakal dilakonan, sa gencang na. Sanajan prak-prakan pemilu 2018 masih 2 bulan dei, badan pengawas pemilu atau bawas lumai yang ngalakonan panalingaan, karena sajumlah ingka sayagaan pemilu, salasai jinan distribusi logistik pemilu. Tina yata panalingaan distribusi logistik pemilu piken 27 kota kabupaten teh, rea kene logistik pemilu anukurang, baluk karya anurusak, boh nalika di perjalanan, boh nalika ditenden di gudang logistik KPU. Salasai jicontoh logistik anukurang nyata kotak sora, tina total kabutu genep 180,500 kotak sora di Provinsi Jawa Barat, masih kurang genep 708 kotak sora. Di antik itu jumlah bilik pemungutan, tinta, jengsegel, anu disalurken di KPU Pusat OG masih kurang. Setidaknya lima hal yang harus dipastikan, soal tepat jumlah, tepat kualitas, tepat spesifikasinya, juga tepat waktunya. Nah, kaitan dengan itu ada sejumlah catatan hasil pengawasan kita. Ada sejumlah pengurangan kotak sora sebanyak 6.708 buah, bilik pemungutan sora sebanyak 46.415 buah, tinta sebanyak 883 botol, sampul formulir sebanyak 120.259, sampul formulir PPS PPK KPU sebanyak 2.820, sampul surat-suara sebanyak 133.466. Pihak bawah selujabar ngadongso KKPU sangkan segancang na ngelengkepan jumlah logistik pemilu anukurang, samemeh pemilu di Paju atau analika TPS ditataharken. Latna ngirim logistik bakal ngegejet lumang sungna Pesta Demokrasi Pemilu anumarang dilakonan bulan April nu bakal datang.